Sebelum berlagak di ajang online challenge Abacus Competition 2022 di Malaysia, sebanyak 28 siswa-siswi Universal Median Center Sampoa Sampit telah melakukan latihan intensif guna menggapai prestasi terbaik. Beginilah suasana lomba Sampoa yang diikuti sebanyak 80 negara pada ajang online challenge Abacus Competition 2022 di Malaysia minggu siang lalu. Duta-duta bertiwi terbaik bumi habaring hurung ini tampak dengan tekun dan konsentrasi tinggi, tengah menjawab materi soal di depan laptop masing-masing. Dengan ekspresi dingin disertai gerakan jari jemari penuh arti, siswa-siswi UMC Sampoa Sampit ini dengan gesit dan cekatan tengah menjawab materi ratusan soal-soal hitungan di hadapan mereka dan harus diselesaikan hanya dalam tempo antara 1 hingga 8 menit saja. Meski dengan durasi yang sangat terbatas, calon generasi penerus bangsa mampu menyelesaikannya dengan baik, bahkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hebatnya, mereka mengaku tidak menemui kesulitan berkat persiapan matang yang telah dilakukan sebelumnya. Ada kendala apa deh saat penyelesaian soal deh? Nggak ada. Biasa aja? Iya. Persiapannya sebelumnya deh? Biasanya saya sering latihan di rumah dan saya selesai latihan dikirim ke grup Yusimas. Terus setelah dikirim, komentarnya gimana hasilnya? Bagus? Bagus, dikasih semangat. Oh, kasih motivasi juga gitu ya? Iya. Hal yang sama juga diungkapkan Grausila Vanessa Graselin, siswi SD Katolik Sampit. Seraya menyatakan materi soal dapat dijawab dengan mudah. Pada saya takutnya itu kayak takut salah ketik gitu. Jadi saya pelan sambil kayak fokus kerjakan. Materi soal gimana deh? Materinya tuh kayak cukup mudah gitu. Bisa aja diikuti ya? Bisa. Makanya paling pertama nih udah selesai gitu ya? Iya. Sementara itu, menurut owner UMC Sampua Sampit, Ernie Susilawati mengatakan, UMC Sampua Sampit merupakan satu-satunya wakil dari Kalimantan Tengah dan siap uji kemampuan dengan peserta dari 80 negara seperti Eropa, Asia, dan Afrika. Oke, baiklah untuk hari ini kembali anak-anak Yosimas Sampua Sampit, Kalimantan Tengah Indonesia. Anak-anak berkompetisi untuk tingkat dunia mewakili Indonesia di event lomba diikuti oleh 80 negara seluruh dunia. Lomba Sampua, Syuhuan, Abagus, atau Soroban yang disebut di sini ada di seluruh dunia dan untuk event kali ini adalah event pertama kalinya anak-anak Sampua Sampit yang diwakil oleh 28 anak untuk ikut lomba tingkat dunia online tahun ini. Ernie juga optimis atas persiapan matang yang dilakukan anak didiknya akan mampu meraih prestasi terbaik di setiap kategori level yang dilombakan di ajang tingkat internasional tersebut. Dari Sampit, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!